Sebagai pintu masuk Bali bagian barat, Pelabuhan Gilimanuk akan ditata ulang. Penataan kawasan Pelabuhan Gilimanuk mulai dari peningkatan fasilitas pelabuhan seperti pembenahan dermaga. Penataan juga dikolaborasikan dengan kawasan di sekitarnya yang ditata menjadi tempat wisata sehingga mampu meningkatkan perekonomian warga sekitar. Sesuai master plan, pengembangan kawasan Pelabuhan Gilimanuk diperkirakan menelan dana 300-400 miliar rupiah. Anggaran ini akan mencakup pembangunan gerbang pelabuhan bernuansa Bali, sirkulasi kendaraan, serta integrasi terminal bus dengan mal pelayanan publik. Kalau kita bangun dermaganya biasa-biasa saja, tetapi ada apa yang memberikan manfaat daripada masyarakat Jemberana dan Gilimanuk khususnya ini. Dari dukungannya ini, ya kan? Jadi yang kita akan pertajam, maka kita butuh diskusi yang panjang, mana aset kita, di aset kita itu akan dibangun apa, itu perayaan-perayaannya. Langkah ini dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry, mengingat arus lalu lintas barang, penumpang, serta wisatawan ke Bali maupun Jawa yang akan melewati Pelabuhan Gilimanuk dipastikan akan meningkat seiring adanya pembangunan tol Probolinggo Banyuwangi dan tol Bali. Ada juga peningkatan di pelabuhan ini, agar pergerakan kendaraan, pergerakan wisatawan jadi lebih baik dan nyaman serta aman tentunya. Kalau pembenahan tentu tidak bisa satu kali selesai, akan panjang gitu ya. Yang kami bicarakan dengan Pak Bati dan tim bersama-sama bagaimana ke depannya di Pelabuhan Gilimanuk kita lakukan pembenahan melalui master plan yang terintegrasi. Selain menjadi pusat pariwisata dan perekonomian baru di Bali Barat, penataan kawasan Pelabuhan Gilimanuk diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru sehingga mampu mengurangi jumlah pengangguran di Bali dan Kabupaten Jembrana pada khususnya.